Halo pemirsa dan kolam muda, jumpa lagi dalam mereportase Angkutan Lebaran tahun 2018. Hari ini kolam muda akan bersama saya, Henrico, dan saya Amelia, Tarunas Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Kami akan melaporkan langsung dari poskot tinggal nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018 kementerian perhubungan. Hari ini, 17 Juni 2018 atau H1 Idul Fitri adalah hari ke-11 beroperasinya poskot tinggal nasional Angkutan Lebaran Terpadu tahun 2018. Pemirsa dan kolam muda, dari data yang diperoleh sampai tadi pagi belum terjadi kepadatan yang berarti dari pantauan di gerbang tol Cikarang Utama. Tercatat 22.512 kendaraan keluar dari gerbang tol ini dan sebanyak 22.824 kendaraan masuk melalui gerbang tol Cikarang Utama. Dari 36 bandara di seluruh Indonesia yang dipantau untuk penerbangan domestik ada 2.849.410 orang yang berangkat. Naik 1,98% dari tahun lalu yaitu 2.793.965 orang. Untuk penumpang dari luar negeri di tujuh bandara di pantau yaitu Bandung, Denpasar, Jakarta, Makassar, Medan, Surabaya, dan Yogyakarta sebanyak 473.502 orang atau naik 12,16% jika dibanding penumpang tahun lalu. Yaitu sebanyak 422.174 orang. Kalau mudah, pagi ini, Menteri Perhubungan Bapak Budi Keresumadi mengunjungi Dermaga Kaliadem, Muara Angke, Jakarta. Pada kesempatan ini, Menteri Perhubungan membagikan life jacket kepada awak kapal dan penumpang kapal wisata yang akan mengunjungi pulau-pulau wisata di Kepulauan Seribu. Hal ini bertujuan untuk mensosialisasikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap perjalanan. Selain mengunjungi Dermaga Kaliadem, Menteri Perhubungan Bapak Budi Keresumadi juga mengunjungi stasiun Senen untuk memotol langsung kepadatan arus mudik yang masih terjadi di stasiun Senen. Nah, kolam moda, puncak arus balik di premisi akan jatuh pada tanggal 19-20 Juni. Kami mengimbau kepada kolam moda yang akan segera kembali ke Jakarta untuk melanjutkan aktivitas pekerjaan agar menghindari tanggal-tanggal tersebut, supaya tidak ikut terjebak macetan ya. Sekian dulu reportasi pada hari ini dari Postkot Tingkat Nasional Angkutan Lembaran Terpadu Tahun 2018 Kementerian Perhubungan. Ingat, selalu tamakan keselamatan dalam perjalanan mudik Anda. Dan mudik berjalan selamat, aman, dan nyaman. Yuk mudik bareng, gue yuk rukun. Dari Postkot Tingkat Nasional Angkutan Lembaran Terpadu Tahun 2018, saya Enrico, saya Amelia, Taurna Taurni Transportasi, melaporkan untuk Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Terima kasih.